Intro Di Indonesia kita kenal istilah baru sekarang Bunyinya gini Jangan hanya anis di bibir saja Mungkin orang Jakarta paling hapal dengan kepatah baru itu Gak ada pemimpin daerah lain yang begitu mencolok Memutar balikan omongannya sendiri dalam waktu sekejap Di Jakarta saat ini omongan seorang gubernur itu mirip bungkus ciki Besar tapi isinya angin semua Lo pasti masih ingat ketika Anis dan Sandi dengan gagah mengatakan Menolak reklamasi pantai Jakarta pada saat kampanye pilkada lalu Para pendukungnya bersorak saat omongan itu disampaikan Kita posisinya jelas tegas Dan saya rasa satu-satunya dari tiga calon yang mengambil posisi tegas Risikonya besar Risikonya adalah penggemposan besar-besaran Tapi kami merasa lebih baik kami ambil posisi jelas tegas Dan sampaikan pada semua kita akan ikhtiarkan keadilan di Jakarta Karena itu ini saya langsung buka Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi Padahal reklamasi 17 pulau buatan itu sudah lama banget direncanain Dasar hukumnya keputusan Presiden zaman Soeharto Kajian dampak lingkungannya sudah dilakukan sejak lama Mestinya gubernur hanya pelaksana teknis saja Tapi Anis gak peduli Ia tabrak keputusan itu Maksud gue keputusan di atasnya Dan menolak reklamasi Alasannya waktu itu dia sampaikan Reklamasi akan menyebabkan banjir besar di Jakarta Nah itu tiga tahun lalu Saat kampanye Tiga ember ludah udah dibuang Kini Anis malah ngeluarin keputusan gubernur Yang mengizinkan PT Pembangunan Jaya Ancol Dan Dunia Fantasi Untuk melakukan reklamasi di Ancol Besarnya 155 hektare Alasannya Kebalik dari alasan penolakannya dulu Kali ini alasannya apa? Reklamasi agar Jakarta gak banjir Lu bayangin bagaimana gampangnya berbolak-balik lidah Emang lidah gak bertulang Tapi bisa bercabang Inilah yang terjadi di Jakarta sekarang Percabangan lidah menjulur kemana-mana Padahal posisi reklamasi ala Anis ini Berbeda dengan reklamasi 17 pulau Yang direncanakan dulu melalui kepres Dulu tuh udah dilakukan kajian antar departemen Dengan analisa dampak lingkungan yang mateng Sementara reklamasi ala Anis ini Tiba-tiba nongol gitu aja Belum ada analisa dampak lingkungannya Belum ada analisa antar kajian antar departemen Dan lain-lain Gue inget dalam kajian Analisa dampak lingkungan reklamasi Pantai Jakarta yang dulu tuh Reklamasi tuh aman dilakukan Apabila dia terpisah dari daratan Setidaknya 300 meter jaraknya Maksudnya Berbentuk pulau Jadi ada laut Di antara dua pulau itu Tapi dalam keputusan gubernur nomor 237 Yang dikeluarkan Februari 2020 Justru reklamasinya Ini menambah daratan yang ada Jadi pulau Jawa ditambah Bukan dibuat pulau baru Ada lagi satu alasan Anis Katanya reklamasi ini Untuk masyarakat Buat masyarakat banyak katanya Buat gue sih ini aneh Yang ngelakukan reklamasi itu PT Pembangunan Jaya Ancol Sama Dufan Kita kan masuk Ancol harus bayar Bayar tiket Begitupun kalau masuk Dufan Kalau nanti jadi lahan reklamasi Masuknya ya bayar juga Ya kan lewat Ancol Terus apanya yang buat rakyat Gini deh Bual-membual emang udah menjadi jagonya Orang udah tau Menguruk laut menjadi daratan itu Namanya reklamasi Mau diapain juga namanya gak berubah Tapi gampang banget mereka bikin alasan Oh ini bukan reklamasi Ini adalah daratan Lahan kategori daratan Dasarnya mereka memang mengasumsikan Orang-orang Jakarta ini tolol semua Jadi gampang membulak balik kata Kemudian sudah selesai masalah Bukan cuma ngeles dengan istilah Lahan kategori daratan Terhadap kegiatan reklamasi PKS bilang Ini partai pembela Anies Bahwa ini bukan reklamasi Ini revitalisasi Gue sih males komentar sama komentarnya orang PKS ini Orang PKS emang hobinya soal yang ada vital-vitalnya gitu deh Jadi buat apa dikomentari Yang pasti Kenyataannya reklamasi Tapi pengen diselesaikan dengan deklamasi Kalau kita masih ingat Naiknya Anies ke kursi gubernur Jakarta dulu kan melalui Jalan politisasi agama Sampai ada penolakan sholat jenajah Agama dijadikan tunggangan untuk meraih kekuasaan Eh sekarang nih Untuk menambal kebohongan janji kampanyenya Yang katanya nolak reklamasi Tetapi kemudian mereka mau bikin reklamasi Yang jadi tameng agama lagi Misalnya nih Katanya nanti di lahan reklamasi itu Mau dibangun masjid terapung Dan museum nabi Ceylah Paling bangun masjid dan museum itu Cuma 5 atau 10 hektare Sementara reklamasinya 155 hektare Soal museum nabi misalnya Buat gue aneh juga Tahun 2019 kemarin Itu rencana pembangunan museum nabi Sudah dilakukan groundbreaking Atau peletakan batu pertama Lokasinya di Cimanggis Jawa Barat Kalau gak salah lokasi satu lahan Dengan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia Yang mau dibangun sekaligus dengan ada museum nabi disana Sementara keputusan gubernurnya Keluar tahun 2020 Groundbreakingnya 2019 Terus gimana ceritanya yang udah groundbreaking Mau dipindahin begitu aja Cuma untuk menutupi kebohongan Janji kampanyenya yang akan menolak reklamasi Kemudian menggunakan agama sebagai tameng Reklamasi ini sih Cuma satu contoh Betapa Anis dengan mudah menjilat ludah Yang sudah disemburkannya sendiri Selain soal reklamasi Coba deh lo inget-inget lagi Janji kampanye Anis saat kampanye dulu Lo inget OKOC dong Mana sekarang kelanjutannya Apa hasilnya Yang ada berita kegagalan melulu Semua berantakan Meskipun gagasan OKOC itu kreasinya Sandiaga Uno Yang sekarang udah gak menjabat wagup Tapi kan itu diucapkan saat kampanye Sebagai program kerja mereka Terus sekarang mana gitu loh Lo mau tau yang lain Penanganan banjir Sampai sekarang Proyek pembenahan kali Kayaknya agak tersendat tuh Di jaman gubernur sebelumnya Sudah ada 16 km Bantaran sungai yang dinormalisasi sama Ahok Dari 31 km Sungai-sungai di Jakarta Di jaman Anis Normalisasi di stop Mau diganti dengan naturalisasi Naturalisasi itu konsep yang gak rasional Untuk kali-kali di Jakarta Karena membutuhkan lahan yang luas Tapi dipaksain terus Hasilnya apa? Sampai sekarang gak ada sejengkal sungai pun Yang disentuh dengan program naturalisasi Sementara normalisasi udah ditinggalin Karena itu peninggalan Ahok Jadi gini Kalau nanti Jakarta terus menerus kebanjiran Ya wajar Wong program antisipasinya Di stop Nggak jalan Melanggar janji kampanye Emang bukan Tindakan pidana Itu hanya penipuan politik yang terstruktur Sistematis Dan masif Tindakan yang berani malu Karena memang Rasa malu cuma buat orang yang punya Yang gak punya ya Gak ada masalah Yang pasti Pelanggaran secara terang-terangan Dan telanjang Seperti kasus reklamasi itu Dilakukan karena Anis beranggapan Rakyat Jakarta itu Kayaknya semuanya tolol Gampang ditipu Mudah dibohongi Gampang diimi-imingi Sama janji yang gak jelas Dan gampang juga Dilanggar janjinya Tanpa ada Apa-apa Tanpa ada Rasa gimana gitu Padahal kan Nggak semua orang Jakarta itu Laskar 212 Ya kan Masih banyak kayak lo yang pintar-pintar Gue sih ya cuma ngajak berpikir Kesimpulannya Terselalu Sub indo by broth3rmax